Lelaki suka bertekuk lutut di hadapan wanita Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Pak Kiai Mohon saran dan nasihatnya tentang cara menundukkan istri Agar menjadi wanita yang soliha Taat kepada Allah dan Rasulnya Serta taat kepada suami Karena di akhir zaman ini semakin banyak istri yang durhaka kepada suami Apalagi suaminya miskin tidak punya harta Dan pekerjaannya serabutan tidak jelas Atas saran dan nasihatnya kami sampaikan terima kasih Syukran jazilan Wa jazakum allahu khairan kathiran wa ahsanal jazak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Akhrajahul Bukhari Akhrajahul Muslim Saudaraku Kawam lelaki Muslim Yang dirahmati oleh Allah SWT Ketahui bahwa di dalam Al-Quran Al-Karim Surat At-Tagobun Ayat yang ke-14 Yang artinya Sesungguhnya dari sebagian istri-istri kalian Waulatikum dan dari sebagian anak-anak kalian Atuan Yaitu musuh Musuh Atuan Dalam bahasa Jawa Atu-atu Jangan atu-atu Berarti jangan musuhan Lakum bagi kalian Fahderu Maka waspadalah oleh kalian Humpada mereka Yaitu sebagian istri dan anak-anak kalian Ini sudah dinas oleh Allah Makanya bagi para suami itu harus mendidik Dengan sabar Dengan ikhlas Ketekunan Dididik Jangan dibiarkan Kalau dibiarkan akan menjadi musuh Inna min azwajikum wa awlatikum Aduwan lakum Fahdharuhum Kemudian hadis dari Usama bin Zaid Radiyallahu ta'alaan huma Dari Nabi SAW Beliau bersabda begini Mata raktu ba'di fitnatan Hia adhuru ala rijali minan nisai Mata raktu tidak meninggalkan oleh aku Bakti di dalam setelah aku Fitnatan pada suatu fitnah Hia bermula dia fitnah adhuru Yaitu yang lebih berbahaya Ala rijali atas para lelaki minan nisai Daripada fitnahnya para wanita Coba Ini Rasulullah yang bersabda Aku tidak meninggalkan sesuatu setelah aku Suatu fitnah Yang fitnah itu lebih besar bahayanya Lebih membahayakan kepada para lelaki umatku Daripada fitnahnya wanita Akhrajahul Bukhariyu Akhrajah telah mengeluarkan hubana hadis Al-Bukhariyu oleh membukhari Nomor hadis 5.096 Wa muslimun dan oleh imam muslim Nomor hadis 2.740 Wa qala Rasulullah SAW Dan telah bersabda oleh Rasulullah SAW Takutlah oleh kalian An-Nisa'ah pada para wanita Maksudnya takut pada warintai bagaimana? Laki-laki takut pada istri begitu? Bukan begitu Takutlah kalian kepada Allah Pada fitnahnya wanita Begitu maksudnya Takutlah kalian kepada Allah Pada fitnahnya para wanita Karena sesungguhnya Awal mula Fitnahnya Bani Israel Kanat yaitu ada oleh fitnahnya Bani Israel Fin-Nisa'ah yaitu tetap di dalam Perkara masalah wanita Coba Akhrajahu muslimun Akhrajah telah mengeluarkan hubana hadis muslimun oleh memuslim Nomor hadis 2.743 Dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah RA Beliau berkata Kala Rasulullah SAW Telah bersabda oleh Rasulullah SAW Istausu bin Nisa'i khairah Istausu berwasiatlah oleh kalian Wasiat disini maksudnya adalah Nasihat Berikanlah nasihat oleh kalian bin Nisa'i Pada para wanita khairan Pada suatu kebaikan Fa'innahunna khulikna Mingdila'in Karena sesungguhnya mereka Para wanita itu Khulikna yaitu Telah diciptakan terhadap mereka Mingdila'in dari Tulang rusuk Tulang rusuk Wa'innahunna'awajashayin fiddila'in a'lahu Dan sesungguhnya Sebengkok-bingkoknya sesuatu Fiddila'in di dalam tulang rusuk A'lahu yaitu yang bagian atasnya Yang paling atasnya Ya manusia itu Yang namanya perempuan Wanita itu Diciptakan oleh Allah Dari tulang rusuk Yang paling atas Paling bengkok Tulang itu keras Ya kan keras tulang itu Bingkok lagi Makanya wanita itu Walaupun kelihatannya Lemah-lembut Ya lunglay Lemah gemulay Badannya Tapi hatinya keras Hatinya keras Keras tulang-tulang begitu Makanya kata Rasulullah Fa'innahab tatuqimuhu kasar tahu Lalu jika berkeinan oleh engkau Meluruskan oleh engkau Pada tulang yang bengkok itu Kasar tahu Maka engkau akan Memecahkannya Meretakkannya Menghancurkannya Wa intaruk tahu Lam yajl'a'waj Dan jika meninggalkan oleh engkau Pada tulang yang bengkok itu Lam yajl'a'waj Maka tak henti-hentinya tulang itu Bengkok Selalu bengkok Dibiarkan bengkok Diluruskan paksa Patah Pecah Rusak Hancur Bergeping-geping Terus diapakan dong Dibiarkan bengkok Diluruskan patah Wah serba repot Maka kata Rasulullah Fas tausu bin nisa'i khairan Maka nasiatilah Wasiatilah oleh kalian Bin nisa'i pada wanita Khairan pada kebaikan Jadi harus dididik Mulai tentang syariat Hakikat dan makrifat Dididik Mengenali tentang Sejarah para ulama Para sohabat Para tabiin Orang-orang soleh Dididik tentang Hukum-hukum Islam Terutama tentang Berbagai macam Penyakit hati Ya Harus dididik Kalau dibiarkan Nah sulit Laki-lakinya Yang lama-kelamaan Akan jadi bengkok Karena wanita itu bengkok Kemudian laki-lakinya Membiarkan saja Laki-lakinya lah Yang lama-kelamaan Akan jadi Bengkok Karena apa Karena sekuat-kuatnya Lelaki itu Suka bertekuk lutut Di hadapan istrinya Enggak percaya Kalau setiap Laki-laki yang normal Walaupun sekuat apapun Sehebat apapun Maka laki-laki normal Yang sudah punya istri Dia akan suka Bertekuk lutut Di hadapan istrinya Enggak percaya Ya harus percayalah Biasanya kalau Lututnya enggak ditekuk Ya sulit untuk masuk Begitu Jadi harus ditekuk dulu lututnya Biar enak begitu ya Itu sebagai Falsafah kehidupan Oh iya ya Ternyata laki-laki itu Sehebat apapun Sekuat apapun Ternyata suka Bertekuk lutut Di hadapan wanita Coba bayangkan Oleh sebab itulah Harus dididik Ya sekali lagi Harus Dididik Akhroja al-Bukhari Akhroja telang meluarkan Upada hadis al-Bukhari Ulimah Bukhari Nomor hadis 5185 Wa muslimun Dan oleh ma muslim Nomor hadis 1467 Wallahu ta'ala A'lamu biswab Bukhari